Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Um swastiastu salam kebajikan Namo budaya Rahayu 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 Saudara saudara berkutan pering Alhamdulillah kali ini Kami akan mengajak kalian semuanya Di Wilayah Tulung Agung ini Kita coba naik Ke atas Dan Inilah Jantinya Sudah hampir dekat ini Yakin mau kesana Ini candi burung Namanya candi burung Sekilas Disini Sepertinya Dibikin semacam Pintu begitu Yang sederhana sekali Sebatas tumpukan-tumpukan Dari batu-batu andesit Putih Nah seperti ini Terus Kita coba masuk Disini Terdapat Semacam Batu-batu yang dibentuk Mengerucut Yang Di Beberapa Batu ini Terdapat Relief Nah seperti ini Reliefnya Nah seperti ini Seperti ini Dominan memakai Relief suluran Nah seperti ini Dan batu andesitnya Ini merupakan batu andesit Jenis Batu andesit putih Terus di puncak sana Terdapat Relief juga Berupa fragment Begitu Dan Pecahan dari arca Kita coba Lihat ya Lebih dekat lagi Nah Ini Adalah pecahan dari arca Kurang begitu jelas Apa Ini merupakan Arca Dari arca apa Tapi Sekilas yang saya lihat Sepertinya Ini Arca Kala ya Mungkin ya Mungkin Tapi Belum bisa saya memastikan Ini arca apa Nah Ada Belipit juga Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Dan seperti di Gurun Sahara ya Seperti ini keadaannya Wow Mantap sekali Kalau kita coba geser ke kiri Disinilah pemandangan dari Gunung Wajak Kidul Tolong Agung Sangat-sangat indah Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Ya Saya merinding Karena takjub Akan Tanda-tanda dari kebesaran Allah Ini adalah ciptaannya Wow Kita coba melanjutkan perjalanannya Terus Itu disana ada Megaluh TV Jakara Panorama Terus Ada Anjas Arjun Mas Den Vlog Dan Warna Nusantara Yang juga ikut penelusuran Di Gunung Wajak Kidul Tolong Agung Nah ini adalah Kang Yusuf Yang memandu kami Karena tanpa dipandu Kita tidak akan mungkin sampai Ini area fenomenal Ini area fenomenal Kenapa Tumpak Esis Iya kan Namanya Tumpak Esis Tumpak Esis Wow Kelampis Irang Kelampis Irang Hijaukan kembali bumi kita Ini namanya Tumpak Esis Ini Kenapa Tumpak Esis Apa itu Ya namanya Tumpak Esis Daerah ini Area namanya Tumpak Esis Ini adalah Banyak angin Oh Esis Ya mungkin Tumpak Esis Jadi disini Esis ya Memang Esis Betul-betul Ada keajaiban disini Disini itu angin Ngebes Esis Isis Isis Res area Tumpak Esis Kalau tadi memang Yang saya rasakan Di bawah Lumayan Apa namanya Sumuk gitu Gerah ya kan Tapi kalau disini Anginnya Lebih sepau Lebih cepatnya sumuk Kalau gerah itu sakit Betul Iya betul Tapi Isis Disini bukan Isis Itu ya Yang terorin Terorin Bukan Isis Tapi Isis Bahasa Jowo Itu orang Jawa Itu ya Mungkin yang sudah tahu Tumpak Esis Itu matuk Wilayah Serengat dan Ponggok Blitar Kawasan Kecamatan Serengat dan Kecamatan Ponggok Ini bisa menyenangat Oke 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 ada batu yang di bungkus rumput ya itu ada batu yang terbungkus rumput ya secara alami begitu mungkin batu ini sepertinya ngelinding melundung tekondur dia menggelinding begitu mungkin nah seperti itu dan bagi pendaki ini juga sudah ada petunjuk arah nah disini sudah terlihat petunjuk arahnya Candi Dadi jadi Candi Dadi ini Candi wis jadi kalau tadi Candi Urung yang ngomong Candi Dadi apapun yang Anda doakan akan tercapai di Dadi jadi jadi itu bahasa Jawa artinya jadi menjadi seperti ini Oh itu ya Oh enggak itu namanya Tumpak Andong Tumpak Andong Tumpak Andong itu berarti kayak ada cerita ya ada cerita gitu takang ya karena masalah itu yang melihat ada perempuan naik belanya ke situ di malam-malam tertentu ada orang perempuan ini namanya naik kuda gitu ya yang punca Andong Tumpak Andong Tumpak Andong berarti Tumpak itu naik ya kan ya Tumpuan nah Tumpak Andong dan kalau mencoba ini untuk orang-orang tidak pernah melihat jadi memang kalau melihat kalau itu mendengar dan melihat tapi dalam konteks Oh ada peti nih peti ini kan ya bukan bukan ini apa ini ya ini itu jurang ada sungai kayaknya disitu ya Oh itu sungai itu kedengeran hari sini itu selamat menikmati